Berdasarkan surat stats proyekan nomor 3639 tertanggal 8 Maret 1902, diwacanakan akan dibangun jalur kereta api dari stasiun Tugu menuju stasiun Jetis yang akan menghubungkan jalur kereta api Tulung Agung Tugu dengan jalur kereta api Ponorogo Selahung. Serta dari stasiun Badekan menuju stasiun Batu Retno yang akan menghubungkan jalur kereta api Ponorogo Badekan dengan jalur kereta api Purwosari Batu Retno yang ditujukan untuk mendukung jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa dengan rute Yogyakarta, Wonogiri, Ponorogo, Terenggalek sampai dengan Tulung Agung. Jalur yang berhasil terwujud hanyalah segmen Tulung Agung Tugu, Ponorogo Badekan, Purwosari, Wonogiri. Jalur rute lintas selatan dari Yogyakarta, Wonogiri, Ponorogo, Terenggalek hingga Tulung Agung diberhentikan total atau dibatalkan total karena sebuah depresi besar yang melanda seluruh dunia. Ketiga jalur cabang ini hanyalah segmen antara stasiun Purwosari menuju stasiun Wonogiri yang berhasil bertahan sampai saat ini. Awal percabangan menuju ke Kotra Tenggalek dimulai dari selatan stasiun Tulung Agung menuju ke arah selatan. Tepatnya di jalan Jenderal Ahmad Yani dapat kita saksikan awal percabangan menuju Terenggalek. Salah satunya ialah buk abang yang sudah dijelaskan pada video yang selanjutnya. Pada situs jalur kereta api mati stasiun Purwogen Tulung Agung Terenggalek dipetakan bekas jalur kereta api di Google Maps antara kedua kota. Sisa sejarah selanjutnya setelah buk abang ialah halte Jepun yang letaknya berada tepat di sebelah selatan stasiun Tulung Agung. Halte Jepun ini letaknya berada di sekitar Crown Victoria Hotel namun halte ini sudah tidak dapat lagi dilihat sisa atau bekas-bekasnya. Yang terlihat ialah hanya rel yang menuju ke halte Jepun. Selamat menikmati. Setelah dari halte Jepun penelusuran berbarak ke arah Boyolangu tepatnya di sebelah jalan utama Boyolangu. Jalur kereta api terletak di sebelah kiri jalur utama Boyolangu. Namun hanya sedikit saja bekas-bekas yang masih dapat terlihat sampai saat ini. Sayangnya jalur ini tidak diklaim atau dipatoki sebagai milik PT Kereta Api Indonesia dikarenakan jalur ini mati sejak era sebelum kemerdekaan saat kereta api masih dimiliki oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda Stats for Wagon. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati